Sejak dimulainya era mesin 2 Tech V4 di balapan Grand Prix, Honda NSR 500 adalah motor tersukses di kelas para raja. Dengan 10 titel juara dunia, plus lebih dari 100 kali juara seri, saya yakin deh generasi 80 atau 90an mana ada sih yang gak kenal sama Honda NSR. Bukan cuma motornya doang yang ikonik lewat Livery Rothman sama Repsol yang klasik, rider motor ini juga levelnya itu legend semua. Freddy Spencer, Wayne Gardner, Eddie Lawson, sampai Mick Duhan yang ibarat dewa bareng NSR di era 90an. Dan buat kalian ngabers yang mungkin belum tau, bahkan sampai Valentino Rossi yang versi mudanya ya, itu juga pernah jadi juara dunia bareng NSR 500 loh. Tapi itu kalau kita bahas NSR 500 dari cangkangnya doang, karena faktanya selain jadi laboratorium berjalannya HRC di era 90an, NSR 500 ini juga punya sisi kelamnya sendiri. Mulai dari pengembangan awal yang gak sesuai sama rencana, insiden tragis yang bikin rider cedera, bahkan ada yang harus sampai pensiun dini, sampai akhirnya punya gelar motor yang paling brutal di kelas GP500. Nah yuk langsung aja kita mulai history lessonnya. Waktu Honda ngambil keputusan kontroversial buat ubah konsep GP500, dari 4 tak ke 2 tak, semuanya itu kerasa berjalan mulus. Freddy Spencer menang di beberapa seri musim 82, terus lanjutin jadi juara dunia musim 83 pakai NSR 500 3 silinder. Semuanya itu berjalan sesuai harapan, kecuali buat yang satu ini. Iya, ini adalah YZR 500 0W61 dan 0W70, motor GP500 pertama yang pakai konfigurasi mesin V4 engine di kelas premier. Setelah uji coba secara intensif musim 82, Yamaha akhirnya bisa bikin motor yang lebih powerful, lebih advanced, sama jauh lebih potensial dibanding Honda NS500. Di musim perdana Yamaha pakai mesin V4, mereka bisa dapat 6 kali juara, 6 kali pole position, sama catatan fastest lap yang bahkan lebih banyak dari juara dunia waktu itu, Freddy Spencer. Andai 0W70 nggak punya problem kronis yang susah di starter. Kenny Roberts senior yang jadi jokinya bukan nggak mungkin bisa ngalahin Spencer di musim 83 dulu. Ini jadi kekhawatiran besar pastinya buat kubu HRC. Kalau Yamaha bisa menyempurnakan mesin V4-nya, mereka bisa dipastikan bakal ketinggalan sekebon sama YZR 500. Itu artinya, Honda harus bisa bikin platform motor GP500 baru, dan bukan cuma bikin motor baru doang ya, tapi juga harus jadi secepatnya. Itu alasannya, waktu proyek NS500 baru berjalan sekitar 2 tahunan, Honda langsung bikin proyek GP500 baru lagi. Nah motor ini yang nantinya bakal jadi basis pengembangan mereka ke depannya. Buat proyek besar ini, Honda berniat menggabungkan 2 konsep motor sekaligus, yaitu konsep motor yang powerful, bahkan kalau bisa malah lebih powerful dari YZR 500. Sama ditambah konsep motor yang enteng, lincah, sama center grafitinya itu rendah kayak jagoan mereka sebelumnya, NS500. Proyek ini dimulai pada awal musim 83 dengan nama New Sprint Tracer, atau ya kalau disingkat jadi NSR. Wait, kenapa Honda nggak bikin mesin V4 aja dari awal sebelum mereka bikin NS500? Well, pertanyaan ini pernah dijawab sama Yoichi Oguma, the man behind HRC waktu itu. Jawabannya panjang sih, tapi yang bisa saya rangkum kira-kira begini. Kami bisa bikin power setara V4 dengan development lanjutan untuk NS500, tapi masalahnya mesin V3 ini harus dinaikkan lagi pikir PM-nya, dan ini bakal bikin problem vibrasi di NS500 bakal makin parah. V4 memberikan kami opsi mesin yang punya power lebih tinggi, tapi juga punya balance powerband yang lebih merata. Terus potensi bobot mesinnya lebih rendah sama tanpa problem getaran mesin seperti yang ada di NS500. Atau simpelnya, ya kita lihat aja dulu inovasi V4 yang maha. Eh ternyata bagus juga, jadi kita bikin motor balap V4 sendiri aja. Dan itulah yang jadi momen kelahiran konsep NSR. So, yang pertama dibikin sama Honda buat proyek ini, ya pastinya mesin baru lah ya. Spesifik untuk kerjaan ini, tim HRC itu kembali meminta saran kalau didengkot dua tak pabrikan sayap, Shinichi Miyakoshi. Kalau kalian sudah nonton video NS500, pastinya sudah nggak asing lagi ya sama nama Miyakoshi, soalnya doi ini nih yang bikin prototype mesin V3 di NS500. Ide Miyakoshi sama engineer HRC waktu itu tergolong unik banget. Kalau biasanya mesin dua tak V4 itu dibikin dengan konstruksi dua poros kerukas, di mana satu kerukas khusus buat bank silinder depan, sementara yang satunya lagi buat bank silinder belakang, terus dihubungkan ke kopling sama transmisi. Honda justru pengen kerukasnya dibikin satu poros kaya di NS500. Layout mesin begini pastinya bakal lebih lebar dibanding yang pakai dua poros kerukas. Belum lagi ditambah sama penempatan karburator sama crankcase breedernya yang jadi jauh lebih tricky. Tapi, layout single crankshaft ini juga punya keuntungannya sendiri. Dan keuntungannya itu wede banget dibanding V4 dual crankshaft di YZR500. Pertama, mesin begini bakal punya keunggulan soal bobot yang lebih enteng. Karena kerukasnya cuma sebiji, terus susunan gear sama bearingnya itu juga jauh lebih sedikit pastinya. Kedua, karena mesin V4 Honda ini lebih minim lost power, yang diakibatkan gesekan berlebih dari susunan gear sama bearing mesin seperti yang ada di mesin V4 dual crankshaft. Potensi powernya juga jadi lebih gede dibanding V4 dual crank kaya di YZR500. Jauh lebih gede malah. Soalnya, waktu mesin V4 NSR500 ini dites pertama kali di atas bench test, Ogumasan mengklaim Honda bisa mengail 145 horsepower dari mesin baru ini. Dan inget, itu baru percobaan pertama loh ya. Kebayang kalau Honda sudah kasih penyempurnaan secara teknis. Miyakoshi sendiri yang jadi penanggung jawab mesin ini, menyebutkan angka 200 horsepower bukanlah sesuatu yang mustahil di pengembangan selanjutnya. 200 horsepower dengan bobot yang cuma sekitar 130 kilogram doang? Hmm, yes please. Tapi Ogumasan tentu sudah belajar dari pengalaman NS500, kalau power itu bukanlah segalanya di balapan kelas premier. Konsep sasis, handling, durability, sama faktor joki itu jauh lebih berpengaruh ketimbang output tenaga mesin doang. Makanya buat nyari konsep calon NSR ini, tim Honda melirik ke kejuaraan tetangga, World Endurance Championship atau WEC. Loh, kenapa harus ke WEC? Well, itu karena beberapa musim sebelumnya, Honda bekerja sama dengan André de Cortanze, sekaligus rakasan minyak asal Perancis, Elf, untuk mendevelop Honda Elf E. Motor ini bukan cuma tampangnya doang yang unik, tapi detailnya juga saya jamin bakal bikin kalian be like. Itu karena Elf E ini pakai struktur sasis yang unik. Selain single-sided swing arm sama suspensi depan hoop center steering yang musingin engineer, Elf E ternyata juga nggak pakai sasis utama kayak di motor konvensional. Mesin Honda RSC 1000 yang dipakai di Elf E inilah yang dipakai sebagai penghubung antara bagian depan sama bagian belakang motor, atau kalau bahasa Sunda Spanyolnya itu, engine as stress member. Dan yang unik selanjutnya, itu tanki bahan bakarnya ada di bagian bawah mesin lho, sementara kenal potnya itu justru dibelokin ke atas dan ngumpet di balik kondom tanki, alias kebalik kayak motor yang biasanya itu kita lihat. Eh dan, ribet amat sih Kang. Well, dibikin begitu juga ada alasannya. Pertama adalah konsep distribusi bobot seimbang antara bagian depan sama bagian belakang, dan kedua supaya bikin titik center grafitinya bisa serendah mungkin. Dan terbukti, Honda Elf E ini emang terkenal jadi jagoan pole position sama lap record di kejuaraan endurance. Ini nih, konsep yang coba ditiru sama engineer Honda buat calon NSR 500, weight distribution, sama low center gravity. Oh iya, jangan lupa subscribe sama komen ya, kalau kalian pengen pembahasan soal Honda Elf series yang unik. Tapi, karena konsep single sided swing armnya dinilai masih terlalu musingin buat Honda waktu itu, akhirnya mereka cuma ngambil konsep tanki inverternya doang, dan karena NSR 500 ini pakai mesin 2 tak, beda kayak Elf E yang pakai mesin 4 tak, otomatis space yang biasanya dipakai buat tanki bisa dimanfaatkan buat lokasi expansion chamber nantinya. Soal sasis, NSR 500 ini emang gak pakai sasis fully twin spark kayak yang dikopi Yamaha dari JJ Cobas. Tapi desain sasisnya sendiri sudah jauh lebih bagus lah ya kalau dibanding sama NSR 500, yang emang lebih mirip kayak sasis aluminium dengan geometri kayak sasis tubular konvensional. Ditambah sama part eksotik kayak krengkes magnesium, sok depan karbon titanium, sama velg karbon fiber dari Comstar, kombinasi NSR 500 sama juara dunia Freddy Spencer, pastinya bakal spektakuler dong ya. Well, no. Honda NSR 500 berkode NV0A ini ibarat ulangan dari cerita NR500 yang gagal karena konsepnya itu terlalu canggih. Terlalu canggih di atas kertas maksudnya. Ya, soalnya di kondisi real di lapangan, konsep NSR ini jadi mimpi buruk buat tim mekanik, engineer, bahkan buat jokinya sendiri. Dan ini bisa dilihat langsung sebelum NSR 500 melakukan debut race perdana di kelas GP 500. Di sesi free practice GP Afrika Selatan musim 84 atau cuma beberapa lap pasca NSR 500 dites secara ofisial, Freddy Spencer langsung mengalami crash mengerikan. Apa penyebabnya? Iya, saking terobsesinya tim HRC bikin motor yang super duper enteng. Ini bikin velkomstar karbon peninggalan NR500 nggak mampu nahan output tower NSR yang jelas-jelas jauh lebih gede. Efeknya di straight circuit Kia Lami, velkarbon ini pecah dan struktur unik velkomstar yang diikat pakai bau titanium itu hancur berkeping-keping. Efeknya, di race pembuka musim 84, Honda langsung kehilangan rider utamanya Freddy Spencer karena cedera. Yang lebih parahnya lagi, karena Honda cuma kasih NSR 500 ke Spencer doang. Akhirnya pengumpulan data buat pengembangan NSR jadi berhenti total karena mereka nggak mau kasih protet ini ke rider lain. Sesuatu yang anehnya, sudah nggak asing lagi kalau ngomongin Honda. Dari dulu sampai sekarang, tanpa rider andalan, Honda itu jadi kayak ayam sayur doang di balapan Grand Prix. Nah, balik ke NSR 500. Sebenarnya kalau lagi nggak ada trouble, NSR pertama di dunia ini aslinya gokil banget kencengnya. Di GP Spanyol contohnya, kombo NSR sama Freddy Spencer sukses ninggalin ZZR 500 sampai 19 detik sewaktu race. Terus gimana perbandingannya sama NSR 500? Well, NSR 500 ini lebih cepat 2 detik waktu kualifikasi, hampir 3 detik lebih cepat dari sisi lap record, dan meninggalkan NSR 500 dengan gap 46 detik dalam 1 balapan penuh. That's my friend, V4 Power. Kalau nggak, trouble. Sialnya buat HRC, NSR NV0A ini lebih banyak masalah dibanding solusinya. Dari sisi reliability, tanki bensin yang di bawah mesin itu bikin masalah tersendiri aslinya buat Honda. Waktu awal race, center grafitinya emang jadi rendah banget, dan distribusi bobotnya jadi seimbang. Tapi waktu bahan bakarnya berkurang di tengah race, center grafiti sama distribusi bobotnya langsung auto kacau balau. Bensinnya pasti berkurang dong kalau dipakai, masa iya nambah kan nggak mungkin. Kalau di tengah race aja sudah nyusahin, gimana jadinya di akhir race waktu bahan bakar tadi sudah sangat dikit di tanki? Ya, ini jadi bencana buat Freddy Spencer. Nggak jarang lap time juara bertahan GP500 ini langsung melorot dastis di akhir race. Dan ini bukan satu-satunya masalah buat tim engineer HRC. Masih ingat kan sama penempatan rendal potnya yang ditaruh di balik kondom tanki? Nah, ini juga bikin problem yang bahkan lebih parah lagi. Karena expansion chamber NSR 500 ini punya panas yang luar biasa tinggi, which is kayak ngelakot pada umumnya yang emang panas. Awap panas ini kemudian menjelar ke intake karburator dan bikin udara yang masuk ke reed valve jadi jauh lebih panas dibanding kondisi normal. Ada yang penasaran di mana posisi karburator NSR 500 NV0A? Ya, posisinya ada di sini. Loh, kok bisa ditaruh di situ, Kang? Ya jelas bisa lah. Ini kan mesin dua tak krengkes reed valve. Selama intake-nya ngarah ke krengkes, ya nggak masalah sebenarnya tinggal tergantung tuning aja. Emang dikirain mesin patah kali, yang jalur intake-nya itu harus lewat cylinder head dulu sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, gara-gara hawa panas dari expansion chamber ini, oksigen yang masuk ke dalam mesin juga jadi berkurang. Karena you know, oksigen itu lebih terkonsentrasi di suhu yang lebih dingin, sehingga bikin potensi power mesin V4 barunya ini jadi nggak maksimal. Problem ini makin ekstrim efeknya waktu NSR 500 berlagak di sirkuit dengan altitude yang tinggi kayak di Spa, Salzburg Ring, sama di Nürburgring. Sudah main tag-nya kena hawa panas knalpot, ditambah oksigen minim pula di dataran tinggi, komplit lah penderitaan HRC. Tapi dibanding tim engineer, yang lebih tersiksa sama konsep NV0A ini adalah tim mekanik HRC. Gimana nggak dengan panas knalpot yang bukan cuma mengganggu suplai udara ke mesin, tapi juga bikin umur busi jadi jauh lebih pendek. Nah, mereka ini nih yang kepusingan waktu disuruh ganti busi mendadak di tengah sesi latihan bebas. Yaelah, kan cuma ganti busi doang, Kang. Apa susahnya? Well, itu karena busi NSR 500 NV0A, posisinya ada di sini. Iya, persis di bawah expansion chamber-nya. Jadi sebelum mereka bisa buka kop busi, mereka itu harus buka dulu perut knalpot GP500 yang nggak kebayang segimana itu panasnya. Tangan melepuh. Haha, lemah kalian. Begituan mah sudah biasa buat mekanik HRC. Problem ini sempat bikin Freddy Spencer frustasi di seri GP Belanda musim 1984. Gimana nggak, doi sampai gagal finish cuma gara-gara mekanik HRC kebingungan suruh ganti busi di tengah res. Sadar konsep NV0A itu banyak banget masalah. Honda kemudian melakukan pendekatan berbeda buat jagoan mereka di musim berikutnya. Bahkan sebelum musim 1984 berakhir, atau cuma di pertengahan musim, proyek NSR 500 generasi kedua atau yang berkode NV0B dimulai. Secara teknis, sebenarnya nggak ada yang terlalu banyak perubah dari versi sebelumnya. NSR generasi kedua ini masih mempertahankan mesin V4 dengan sudut bank angle 90 derajat. Masih tetap ngandelin single crankshaft. Masih pakai piston 54mm. Pokoknya masih identik banget lah sama versi sebelumnya. Tapi yang beda jauh, itu adalah layout sasis sama mesinnya. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, NSR 500 NV0B sekarang sudah pakai penempatan tanki yang konvensional. Sementara itu, posisi expansion chambernya sekarang dibalik kalau sebelumnya itu meliak liuk di bawah tanki. Sekarang jadi ngumpul semuanya di area bawah mesin. Konsep ini secara otomatis bikin problem yang ada di NSR Gen sebelumnya auto sembuh. Ketahanan mesin meningkat drastis, pekerjaan mekanik jadi jauh lebih simple, power yang meningkat, ditambah rider sekelas Freddy Spencer. Wah, pastinya ini bikin NSR 500 jadi auto dewa banget dong ya di musim 85. Hmm, gimana ya jawabnya? Di atas kertas, Honda NSR 500 ini emang kenceng banget dengan power yang tembus 150 horsepower lebih. Dan bobot yang cuma sekitar 130-an kilo doang, NV kosong bay yang dijokiin sama Freddy Spencer ini sukses menang 7 race sama 3 podium di musim 85. Bahkan dengan konsistensi Eddie Lawson yang sampai terkenal dengan julukan Steady Eddie, kombo Honda NSR sama Spencer ini sama sekali gak tersentuh di musim 85. Dan ya, Freddy Spencer keluar sebagai juara dunia di musim ini. Problemnya, karena NSR 500 ini punya power sama akselerasi yang lebih beringas dibanding YZR 500, basic NSR generasi NV 0B ini juga terkenal sebagai motor yang bikin rider gampang kehilangan kepercayaan diri. Kenapa bisa sampai gitu? Well, karena faktor ini. NSR 500 adalah motor yang paling sering bikin ban belakang spin dan ngelemparin jokinya ke udara sampai cedera parah atau bahasa teknisnya namanya Highside. Ini bahkan diakuin sama Freddy Spencer sendiri yang di musim 85 itu ikutan 2 kelas sekaligus yaitu GP 500 pakai NSR NV 0B sama kelas GP 250 pakai RS 250 RW spesial bikinan HRC. Sekaligus jadi rider terakhir yang menang 2 kelas sekaligus dalam 1 musim. Rekor yang sebenarnya coba diulang lagi sama Mark Marquez di musim 2015 kemarin sebelum akhirnya di-stop sendiri sama HRC. Jangan lupa komen sama subscribe ya kalau kalian gak mau ketinggalan pembahasan leluhurnya NSR 250 ini. Menurut Freddy Spencer, RS 250 RW itu sangat mudah buat dipus sampai ke limit. Sementara NSR 500, well Spencer bilang kalau motor ini adalah jenis spesies yang jauh berbeda dibanding GP 250 tadi. NSR ini butuh kelembutan ekstra buat betot gasnya karena kalau salah sedikit aja yang dikorbanin itu bukan lagi poin di kelas men tapi karir yang bisa berhenti total. Itu dia alasan kenapa di musim selanjutnya kiprah Freddy Spencer yang jadi juara bertahan justru melorot secara drastis. Di awal musim 86, Freddy Spencer didiagnosa mengidap sindrom yang bikin telapak tangannya kaku sama mati rasa atau nama ilmiahnya itu Carpal Tunnel Syndrome. Banyak yang bilang sindrom ini diakibatkan oleh kelainan yang diidap sang juara bertahan. Tapi gak sedikit juga yang menilai kalau sindrom ini diakibatkan oleh stres sama tekanan sewaktu Freddy coba menjinakan NSR 500. Endingnya, Eddie Lawson bareng ya ZR 500 generasi barunya kembali jadi juara dunia musim 86. Sementara itu, posisi Spencer sebagai rider utama di tim Rotman Honda justru perlahan tergantikan sama jagoan baru asal Australia, Wayne Garner. Di musim 87, Honda coba mengubah layout mesin NSR 500 dengan sudut bank angle yang lebih lebar. Dari 90 derajat sekarang jadi 112 derajat. Efeknya, sekarang posisi intake-nya itu bisa ditempatkan di antara dua sudut bank angle-nya. Sementara kenalpot yang dari blok silinder belakangnya itu bisa langsung diarahkan ke bawah Jock Rider. Ubahan ini bikin NSR 500 berkode NV0D atau NSR Type-D ini diklaim punya karakter yang lebih friendly dibanding versi Spencer sebelumnya. Dengan rider andalan Wayne Garner, HRC sukses mengamankan titel juara dunia di musim 87. Tapi, itu bukan berarti problem di NSR 500 ini auto-hilang gitu aja ya. Soalnya masalah di NSR itu aslinya bukan cuma handling doang, tapi juga delivery power-nya yang terlalu brutal untuk motor di kelas GP 500. Bayangin aja, di generasi ini, power NSR 500 itu bisa tembus 165 horsepower loh. Hal ini bisa kalian lihat di kelas semen musim 87, dimana Eddie Lawson sama Randy Mamola yang jadi joki Yamaha aslinya itu masih sanggup menempel ke tat point Wayne Gardner. Sementara rider Honda terdekat yang bisa mendekati prestasi Wayne Gardner, itu cuma rider superhuman sekelas Ron Haslam yang bikin kajaiban di musim 87 pakai Honda L4 yang bentuknya gokil kayak begini. Lagi dan lagi, kebukti kan? Tanpa Marques, eh maksudnya tanpa Wayne Gardner, tim Rotman Honda waktu itu aslinya bukan apa-apa di kelas GP 500. Untuk itu, mulai musim 88, Honda kembali memanggil Yoichi Ogumo buat bikin terobosan baru lagi buat Honda NSR. Terobosan yang ditujukan bukan cuma buat power sama handling doang, tapi terobosan yang bisa membantu rider menjinakan motor tersukses di balapan GP 500 ini. Terima kasih.